Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi buat kita semua. Alhamdulillah ini adalah pertemuan kita lanjutkan ya, pertemuan sebelumnya terkait dengan analisis multivariate. Dan hari ini saya mencoba menjelaskan beberapa fundasi di dalam analisis multivariate, yaitu yang pertama adalah bicara skala ukur, yang kedua adalah validitas, dan selanjutnya adalah replitas. Dan tentunya ini merupakan dari sekuensi atau urutan yang perlu dipahami di dalam kita menganalisis multivariate. Dan tentunya yang terakhir adalah nanti variable itu sendiri. Nah, nanda semua, jadi podcast hari ini pertama adalah Anda mampu memahami apa itu jenis skala ukur dan juga contohnya. Dan yang kedua, memahami dampak pemilihan skala ukur di dalam analisis multivariate. Karena beda skala ukur dan tentunya analisis yang digunakan atau gistasistik yang digunakan akan berbeda dengan skala ukur yang lain. Yang ketiga adalah memahami bagaimana kesalahan atau ukuran dalam multivariate sendiri. Nah, tentu ini berkaitan juga konsep validitas dan reabilitas, dan termasuk juga nanti bias di dalam kita mengukur atau menganalisis. Nah, yang terakhir adalah tentu dalam pemilihan variable dalam analisis multivariate. Nah, kita masuk dulu yang pertama. Nah, tentu skala pengukuran di dalam statistik atau maupun juga analisis data. Nah, tentu Anda sudah pernah mendengar juga istilah nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, saya ingin menekankan adalah skala ukur dalam hal ini tentu kita melihat tingkat skala ukur itu sendiri. Nah, kalau mudah kita memahami ini adalah, lihat saja kata di awal itu kan N-O-I-R ya, NOIR. Nah, skala ukur tertinggi itu adalah rasio. Nah, tentu di dalam perbedaan antara nominal, ordinal, interval, dan rasio itu sendiri adalah, nah tentu nanti ketika skala ukur kita adalah yang tertinggi kita gunakan, itu kan lebih mudah kita nanti membuat klasifikasi. Sebagai contoh, kita mengukur tinggi berat badan, atau dalam dampak mengukur melalui timbangan, apakah nanti juga tinggi badan, seperti itu. Nah, ketika kita nanti mengkelompokkan skala ukur, mengklasifikasikan misalnya tinggi badan atau berat badan, misalnya di atas 65 atau nanti yang kurang atau sama dengan 65, akan lebih mudah. Tapi kalau kita sudah membuat perbedaan itu dengan skala nominal di awal, kita tidak mau mengetahui berapa nilai di dalam ukuran itu sendiri yang levelnya tertinggi tadi. Yang berbeda, ya tentu misalnya nominal itu menentukan lambang dan perbedaan itu kan lebih mudah. Kayak jenis kelamin, agama, dia kan setara, dia tidak ada tingkatan dalam hal itu. Nah, sedangkan ordinal ada perbedaan tanpa itu kan pasti berapa tempat perbedaannya. Nanti kita bisa lihat tingkat pendidikan, SMA, SMU, atau SMP, SD, atau PK misalnya, kalau lebih rendah lagi. Nah, sedangkan perbedaan ordinal dan interval itu adalah dilihat dari kalau interval itu yang keputusan tapi tidak ada nilai 0-0. Nah, karena memang contohnya tingkatan itu di bawah 0 pun juga masih bisa dinilai sekuenterti tingkatan, ya minus misalnya 4 terjat, gitu kan. Nah, seperti itu termasuk juga interval umur dalam hal ini. Nah, jadi intinya adalah Anda memahami perbedaan di masing-masing dan jadi setingkatan ini. Nah, kenapa berdampak? Nah, pertanyaan kita, kita belajar skala ukur itu mungkin di manajemen data atau di biostatistik, tapi apa kaitannya dengan multivariat? Nah, jadi yang pertama adalah penelitian harus mengidentifikasi skala pengukur ini masing-masing variable yang digunakan. Nah, karena gini, sehingga kita tidak salah nanti yang digunakan itu apakah data yang sifat, yang metrik, atau sebaliknya. Ya, metrik itu bisa saja untuk yang nanti numerik atau nanti yang kategorik, yang mudah kita memahami. Sebagai contoh, misalnya, mengklasifikasikan antara laki-laki dan perempuan. Nah, jika penelitian tidak benar mendefinisikan ini, konsekuensinya apa? Nah, makanya digunakan tidak sesuai. Dan bisa saja nanti, sebagai contoh, data yang bentuknya klasifikasi yang seharusnya kita, parameter statistiknya yang kita keluarkan adalah misalnya porsi, porsentase, malah nanti ditemukan ada nilai rata-rata jenis kelamin. Itu kan lucu. Nah, seharusnya kan berapa persen laki-laki, berapa persen perempuan. Bukan nanti rata-rata nilai dari gender ini, atau jenis kelamin ini. Itu kan tepatnya untuk menggunakan data numerik. Ini salah satu yang fatal nantinya. Sama juga umur seperti itu, nanti kita klasifikasikan. Nah, terus yang kedua adalah, skala pengukuran juga penting dalam menentukan teknik di dalam multivariate itu sendiri. Yang paling tepat terhadap datanya. Nah, tentu yang pertama adalah, kita mempertimbangkan yang dibuat itu untuk kedua variable independen dan dependen. Atau yang kedua adalah, sifat metrik atau non-metrik variable independen itu sendiri. Dan dependennya. Karena faktor yang menentukan dalam, apa namanya, nanti akan mempengaruhi teknik yang tepat kita gunakan. Nah, contoh misalnya, outcome-nya misalnya dalam multivariate adalah bentuknya numerik sebagai outcome. Tidak mungkin kita menggunakan regasi logistik, tapi kita menggunakan regasi biar atau multiple linear model dalam hal ini. Nah, terus yang selanjutnya adalah, memang ada istilahnya error. Error ini disebut juga kesalahan di dalam pengukuran. Nah, atau juga bisa juga keseliruan, dan kita menyimpulkan. Nah, kesalahan pengukuran ini adalah sejauh mana nilai-nilai yang akan kita amati itu tidak mewakili nilai-nilai yang sebenarnya atau true value-nya. Nah, dan sebaliknya juga seperti itu. Dan kadang-kadang memang menjadi kepalsuan dalam hal ini. Nah, yang kedua adalah, kesalahan pengukuran memiliki banyak sumber, mulai dari kesalahan anti-data, ketidaktepatan pengukuran, nah, itu juga salah satu, kalau dalam klasifikasi, bias itu kan ada instrumennya, alat ukur yang digunakan, seperti itu. Masuk juga entry yang dilihat. Makanya nanti di dalam error itu kan ada namanya bias, ada yang sifatnya, apa namanya, nanti ada dua lagi yang disebut dengan yang secara sistematik dan juga ada sifatnya random dalam hal ini. Nah, yang ketiga, jadi gini, semua varian yang digunakan dalam teknik multivariat itu harus diasumsikan memiliki beberapa tingkat terdapat kesalahan pengukuran yang yang seharusnya kita bisa minimalkan ketika kita melakukan analisis. Jadi, nanti akan ada kaitan antara kita bicara kesalahan ini dan termasuk juga validitas dan juga presisi. Makanya akan menjadi hubungan, akan menjadi lemah, dan presisi menjadi kurang dan rendah ketika apa kesalahan kita di dalam melakukan pengukuran dalam hal ini. Nah, pengukuran itu tadi saya katakan saya ulang kembali mulai dari sumber yang diukur, alatnya, kesalahan entry, dan ketidaktepatan di dalam pengukuran itu termasuk juga instrumen dalam hal ini. Nah, jadi kadang-kadang memang ada yang kita bisa kontrol di dalam analisis, ada yang sama sekali kita tidak bisa kontrol itu. Nah, seharusnya itu memang didesain ya. Di dalam metodologi, nah makanya itu yang sifatnya yang sistemik atau sistematik. Kalau tidak hati-hati di dalam kita membangun instrumen dan fundasi, rancangan, kita tidak bisa mengontrol di dalam analisis. Itu kuncinya. Nah, ini juga kalimat yang paling umum di dalam analisis atau manajemen analisis data. Nah, ini juga berkaitan dengan analisis notifah area itu bicara validitas dan rehabilitas. Nah, kadang-kadang ada juga perdebatan adalah mana yang kita dahulukan antara validitas atau memang rehabilitas itu sendiri. atau memang kedua-duanya. Nanti kita akan lihat. Jadi, sebenarnya ini saling berkaitan. Jadi, fungsinya ini adalah untuk mengurangi kesalahan pengukuran. Jadi, tentu peneliti membangun pengukuran multivariate itu ada istilah lain disebut dengan somatid scale. Beberapa periode yang digabung menjadi sebuah komposit variable yang akan dinilai seperti itu. Nah, ini kan banyak. Kita di public health atau di kesehatan masyarakat itu banyak variable-variable yang sifatnya laten yang tidak bisa kita ukur secara langsung. Dan kita menggunakan beberapa indikator atau kriteria-kriteria yang kita kompositkan menjadi sebuah variable komposit. Nah, paling umum yang kita ukur misalnya bicara aksesibilitas akses itu tidak hanya bicara keterjangkauan tapi juga kualitas juga ketersediaan layanan itu misalnya dan termasuk juga kualitasnya. Nah, itulah komposit antara keterjangkauan kualitas, ketersediaan nanti tambah lagi kesesuaian anggaplah itu pelayanan misalnya kita ukur nah, itulah disebut sebuah komposit variable yang menjadi nama variable adalah aksesibilitas dalam kita mendapat layanan dalam hal ini. Ini salah satu contoh sederhana. Nah, di sisi lain kita juga memerlukan artinya ketika kita dihadapkan antara valid dan reliable. karena gini validitas itu tentu kan dia bahasanya kalau bahasa yang mudah kita pahami itu valid itu dia sahih kalau bahasanya sahih berarti ukur yang akurat mewakil apa yang seharusnya. Nah, jangan nanti yang kita ukur jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan kita dapatkan bicong berarti itu enggak sahih di dalam kita menilai. ada ambigo jangan sampai nanti kita akan menjadi ambigo apakah ini laki-laki apa perempuan kecuali Anda memastikan benar bagaimana definisi orang yang bencong atau di istilahnya kalau di Thailand itu adalah ready boy dalam hal ini. Nanti kita lihat perbedaan itu. Nah, yang kedua adalah reliable. Reliable ini lebih apa ya kata kuncinya itu lebih konsistensi di dalam kita mengukur jadi ada bebas dari kesalahan apapun jadi kalau dikatakan instrumen atau variable yang reliable artinya dimanapun populasinya kita mengukur konsistensi hasilnya tidak jauh berbeda nah itu dalam sisi instrumen dan juga variable artinya ini cukup reliable dalam statistik pun juga bisa dinilai hasil-hasil yang diperoleh itu reliable atau tidak ini juga bisa dinilai nanti di dalam statistik nah jadi validitas pun juga nanti ada kaitannya dengan presisi atau ketepatan di dalam kita mengukur atau menilai itu sendiri jadi ada dua apa empat model yang kita bisa pahami jadi ada kondisi nanti di dalam kita penelitian itu ya tentu idealnya adalah yang kita ukur itu valid dan juga mempunyai presisi yang bagus presisi presisi yang bagus tentu tepat dan valid dan tidak bias di dalam kita mengukur ini adalah kondisi yang valid yang sebelah kiri atas itu valid dan presisi itu precise dia ada kondisi nanti dia valid tetapi dia tidak presisi biasanya kan ada yang sifatnya agak ekstrim dalam hal ini disinilah nanti ada jeda atau interval yang lebar di dalam kita mengukur nah kondisi ini salah satunya adalah misalnya sampelnya tidak terlalu banyak makanya salah satu kunci supaya kita meningkatkan presisi itu dalam sampelnya adekuat atau memadai di dalam kita melakukan pengukuran atau menganalisis nah ada kondisi yang di kiri bawah itu dia tidak valid tapi dia presisi tetapi dia presisi makanya dia terkumpul di situ tapi sebenarnya orang yang dinilai sebagai validnya adalah orang orang yang tidak tepat bias di dalam seleksi bias atau bias seleksi dalam hal ini itulah kondisi yang di kiri bawah ini nah yang lebih parah itu adalah yang kanan bawah sudah tidak valid tapi juga tidak presisi nah ini yang kita lihat kondisinya adalah bahwa dia tidak valid tapi dia tidak presisi nah ini kondisi yang benar-benar kita bisa memastikan bahwa di dalam area apa namanya di populasi itu dalam kita melakukan penelitian ini kondisi yang tidak yang tidak kita harapkan dalam hal ini nah tentu jangan sampai kondisi sudah jelas orang yang salah dan juga dan kita mengukur pun juga tidak orang yang yang tepat dalam hal ini nah makanya ada quote yang menarik adalah ketika kita memilih validitas dan juga presisi nah lebih baik kita menembak kaki penjahat daripada apakah menembak kepala orang yang tidak bersalah bayangkan lebih baik kena kakinya penjahat daripada kena kepala orang tapi itu orang yang tidak tepat nah inilah kadang-kadang asumsi kita bicara validitas dan juga presisi dalam hal ini nah nanti di dalam kaitan ini di dalam metode multivariat nanti ada dua dasar yang nanti kita bisa lihat adalah yang pertama adalah ada nanti analisis yang sifatnya dependen jadi ada satu variable dependen dengan tujuan untuk bisa menjelaskan atau memprediksi variable yang lain dalam hal ini nah itu salah satunya analisis statistik yang digunakan adalah multiple regression disebut dengan apa namanya regesi dengan multivariable atau PCA itu juga kita bisa komponen analisis prinsipal komponen analisis dan lain-lain nah ada nanti analisis itu disebut juga analisis interdependent jadi tidak kita tidak menganggap dependent variable tapi melihat hubungan antar variable atau objek atau kasus dalam hal ini ini adalah faktor contohnya itu adalah faktor analisis atau cluster analisis nah kadang-kadang outcome-nya itu memang kita mengelompokkan cluster atau kita membuat indeks dalam hal ini makanya sempur dengan interdependent jadi semuanya dianggap dependent dalam hal ini nah ini juga beberapa ide penelitian juga bisa kita menggunakan analisis interdependent ini nah ini contoh dari jenis multivariate data jadi ada nanti ini contoh misalnya unitnya mahasiswa atau student dan nanti ada nilai skor mahasiswanya nah sedangkan nanti kalau sifatnya variable-nya ini jelas yang pertama numerik yang kedua adalah tetap unitnya mahasiswa tapi variablenya ada dalam matematik histori musik dan tidak sama nanti ada tinggi badan ini jelas dalam hal ini saja kita bisa membedakan antara mana yang sifatnya metrik dan non-metrik atau numerik dan kategorik sampai yang kebawah ini sebagai contoh saja nah ini juga disebutkan bahwa di dalam analisis itu juga mempunyai jenis analisis statistik yang digunakan itu ada kelemahan dan juga kelebihan di dalam perubahan variable outcome ini contoh misalnya kita lihat outcome-nya misalnya interval dan kemungkinan tipe analisisnya kita gunakan multiple linear regression kalau memang nanti datanya kita bisa lihat sebagai misalnya apakah nanti sedangkan kalau ada perubahan dia menjadi dikotomas dikotomas ini lebih sifatnya ya dan tidak itu kan binari dikotom istilahnya itu kan berubah menjadi transformasinya multiple logistic regression kita gak mungkin menggunakan linear regression nah sama misalnya nanti kita menggunakan time to outcome artinya outcome-nya waktu kita bisa menggunakan survival analysis dan kita menggunakan proportional hazard analysis atau di dalam survival analysis nah ketika ada perubahan menjadi outcome-nya dikotom itu menjadi multiple logistic regression nah jadi Anda tinggal memudahkan kita di dalam matrik ini nanti Anda bisa lihat apa keuntungan dan kelemahan di dalam masing-masing kelebihan di dalam g-statistik variable dengan perubahan outcome atau jenis data yang kita menjelaskan bicara skala ukur di awal tadi nah tentu nanti di dalam analisis juga dalam pemilihan variable analisis itu juga dijelaskan mana yang include mana yang di exclude misalnya dalam hal ini adalah faktor risikonya yang akan termasuk di situ dan yang di exclude adalah apakah nanti variable yang tidak sifatnya non-causal pathway atau terhadap outcome kita nah ini bisa kita keluarkan dan mana nanti variable yang sifatnya juga didendan artinya kita missing dalam hal ini nah salah satu yang kita juga pertimbangkan adalah potensial confounder dan juga dasar di dalam nanti dasar teori oke nah selanjutnya adalah di dalam pemilihan metode selective variable nah kita juga bisa melihat nanti ada istilah istilah dalam regresi logistik atau multiple regression itu jenisnya adalah forward atau backward atau juga nanti ada sifatnya subset dalam hal ini nah kita bisa menentukan atau include semua variable itu secara bertahap satu-satu kita keluarkan atau dikeluarkan atau kita keluarkan secara kita masukkan secara keseluruhan dan nanti kita lihat nilai di dalam mana yang menjadi model terbaik dalam hal ini nah saya kira secara mendasar seperti ini kita bisa melihat sekuens antara skala ukur jenis data dan termasuk juga pemilihan seleksi jenis statistik yang kita gunakan dan perubahan dari metrik dan non-metrik atau tadi nomor dari kategori dan kelemahan dan juga keuntungan masing-masing dalam pemulihan studi atau seleksi di dalam variable-nya dan tentu nanti kita bisa mengesersai ini di dalam latihan di dalam manajemen dan analisis data dan inilah menjadi fondasi di dalam kita menganalisis nanti untuk lanjut ke dalam analisis multivari baik itu saja semoga bermanfaat terima kasih saya iri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati